Halo umku, jumpa lagi di channel saya Bobi Jaha, waduh wis, lama nggak nge-vlog ya, lama banget ya Ini ceritanya saya mau menganodes ya, menganodes aluminium, contohnya kayak gini Nah ini, contohnya yang warna kayak gini, anodes, ini juga center ya ini ya Dari bagian depan center, saya akan coba menganodes center yang ini Tapi yang cuma bagian ini, sampai ke depan, yang ini nggak Soalnya kan ini ada switchnya, saya nggak bisa nyopot switchnya Ini harus dicopot dulu switchnya, tapi saya nggak tahu caranya Gini aja, ini nggak usah Yang dianodes ini aja Jangan lupa dicopot-copotin dulu, ini ada sealnya Jadi total di center ini tadi ada 4 seal ya, ada 4 seal Oke, terus yang kita perlu siapkan juga Bentar, saya ambilkan Kita butuh kayak gini om, ini kawat Aluminium ya om, harus aluminium Atau Alteratif titanium sih, tapi nggak mungkin ya Titanium, soalnya kan Harganya om, oke Ini kita siapkan buat kita Untuk menggantung barangnya ini om ya Contohnya kayak gini ya Jadi ini kita pegang ya, istilah cara Jawanya kita, apa ya, kita longgarkan Kita masukkan kayak gini Terus kita masukkan Kita masukkan Yang penting kuat ya om ya Nah, ini loh, nah kayak gini Harus sampai kuat gini nih Kita lakukan di Barang yang lain Oke om ya, setelah tadi kita Gantung-gantungin kayak gini Kita cepit-cepit kayak gini Ini juga semua Terus kita siapin Larutan Naoh ya Naoh apa-apa ya Ini soda api 100 gr Dicampur Air biasa ya om ya Air PDAM atau air sumur 1 liter Kita masukkan Buat ngilangin warna yang lama dulu ya Ini nggak, nggak tahu ya om ya Waktunya butuh berapa menit Saya nggak tahu Kita tunggu aja Hambil dipantau Nanti akan bereaksi Dan ini Bau e menyenget sekali Oke, kita tunggu dulu Nah, ini om contohnya Udah bereaksi ya Keluar buih-buihnya gini Nah, ini keluar buih-buihnya Ini biasanya warnanya udah mulai berkurang Udah mulai hilang Nah, ini udah jadi kayak gini Ini juga Bagian ring depannya Nah, ini malah udah hilang warna hitamnya ini Oke, tapi kita tunggu sampai bersih dulu Sampai bener-bener bersih Sampai bener-bener bersih Oke, ini udah selesai ya Miah Ini udah bersih nih Nah, ini Nah, ini Kalau udah bersih Sekarang kita bilas air Baiknya sih pakai air mengalir ya Miah Baiknya ini cuma sebagai contoh aja Nah, setelah dibilas air gini masih Sekiranya masih ada kotornya Dimasukin lagi ya Ini udah bersih Terus kita ke tahap selanjutnya Oke, tadi proses untuk penghilangan anodes yang lama sudah Sekarang kita ke proses namanya etching ya om ya Ini saya kurang tahu ini Cairan apa ya Tapi yang jelas dari yang saya tahu Ini namanya cleaner R850 Ya, ini kita masukkan Sebentar aja tidak usah lama-lama Apalagi sekitar 1 menit Ini akan bereaksi juga ya Miah Ini akan bereaksi Nah, saya deketin Oke Ini akan bereaksi Kita tunggu 1 menitan Nah, itu ada reaksinya ya Nah, ini ada reaksinya Dan ini reaksinya agak aneh om Jadi gitu dong Ini akan ada kayak nodanya gitu dong Coba saya pegang ya Nah, ini kayak ada nodanya gitu Kayak apa ya Bahasa Jawa itu kayak beleduk Nah, ini Kelihatan beda kan Oke, kalau udah keluar kayak gitunya Berarti proses sudah selesai Kita Masukkan ke air bersih lagi Seperti tadi ya Baiknya pakai air mengalir Karena ini cuma contoh Terus kita ke proses yang ketiga Ya Ini namanya cairan desmoothing Ini untuk membersihkan tadi Yang kayak nodanya-nodanya tadi loh Yang kayak apa Debu-debunya tadi Kita masukin ke sini Ini setelah dimasukin ke sini Nanti warnanya langsung terang Aluminumnya itu Ini kan masih gelap ya Ini kan masih gelap Nanti langsung jadi terang Ini Oke, kita tunggu 1 menit Oke, setelah kurang lebih 1 menit Kita tarik Terus kita bilas lagi Nah, langsung lebih terang kan warnanya Oke, terus kita ke proses anodisingnya Oke, setelah ini kita ke proses anodis Ini cairan asam sulfat ya Asam sulfat itu persis cairan yang dipakai untuk air aki ya Air aki cuma ini nilainya lebih pekat lagi Nilainya lebih pekat lagi Oke Ini power supply nya Saya pakai power supply switching aja Ini saya setting di 11 volt Ya Itu ada voltmeternya Oke, kita siapin bendanya terlebih dahulu Setelah kita gantung-gantung gini Kita nyalakan Power supply nya Langsung akan terjadi reaksi ya Oke, itu langsung ada reaksi Nah, ada buih-buih di Ini timah hitam Ini timah hitam Ini timah hitam Ini album yang 4 Oke, itu 11,1 volt Nah, itu ada reaksi Kita tunggu 15 menit ya Kita tunggu 15 menit ya Terus kita ke langkah pewarnaan Oke, setelah sekitar 15 menit Kita jabut kabel power nya Oke, langsung gak ada aktivitas lagi disini Terus kita bilas Ya, kita bilas Nah, ini kebelahan kan saya ada beberapa warna yang ini Ini ada biru, hijau, merah Ini ada pink Terus ini ada warna hitam Ini ada gold Gold sama warna ungu DFL itu buat Supaya aluminium nya jadi warna doff ya om ya Tapi gak pernah Gak pernah saya pakai Coba ini Itu Terus kita Pakai yang warna ini aja Yang warna umum ya Kita masukin Terus kita Sembari Dicek ya om ya Ini coba Yang besar Cover nya Saya kasih warna biru Dus Terus Handle nya Kasih warna hijau Terus ring nya Aduh malah lepas Ring nya Kasih warna merah Udah biarin dulu aja Kita cek Nah ini kita cek di warna biru nya Tapi kayaknya masih kurang Apa ya Kurang 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 tua Kita Yang warna hijau Kita cek Oh hijau nya Kayak gini Ijau muda Masih kurang lama Terus untuk Ring nya Sebentar Bentuk Tadi Hehehe Ini Aduh kotor Aduh 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 Di Aduh Tua ya setelah sekitar 2 menitan ini kamu sekitar 2 menitan birunya udah jadi kayak gini nah ini birunya udah jadi birunya sesuai yang dihinkan lalu kita cuci terus masuk ke air biasa habis terus masuk ke air terus langsung masuk lagi ke namanya sealing ya bentar masuk lagi ke sealing sekitar 10-15 menit untuk yang ini Oke ya ini tadi sempat saya tinggal hampir satu jam hampir satu zaman ini sekarang kita coba cek warna hijaunya Oh mantap Om warna hijaunya mantap entar saya bilas dulu kayak gini warna hijaunya mantap ya terus kita masukkan ke sealing warna merahnya Oh ini juga mantap yang terkadang ada beberapa barang itu yang butuh agak lama ya dan kewarnaannya ya ini yang merah ya bentar hai 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 lagi ini merah hai 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 lanjut kasih oke habis ini saya raket Oke ya setelah sealing 10-15 menit kita angkat langsung kita pilih plus plus ini juga nah masukin ya kita pilih-pilih dulu terus kita keringin habis itu kita raket ya ya maaf belum ada ini belum ada lednya ini hanya sekedar contoh aja oke iya nah ini lho misalnya yang itu nah ini lho kan tadi ketutupan kawat ginium ya ini kan ketutupan kawat nah ini tadi ketutupan kawat akhirnya jadi ada cacatnya dikit nah ini tuh ada cacat putih dikit enggak apa-apa sih untuk belajar sudah bagus nih ya kiri ya Hai terus hijau juga dipasang ini cuman contoh itu tuh dulu ya terus switch nya eh keceho ini tuh yang ini oke oke nah jadi kayak gini ya Buat iseng-iseng Lumayan Tampil beda daripada teman-temannya Oke ya gitu dulu Terima kasih om bu Sampai jumpa